Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama aku Yeni gimana nih kabar teman-teman yang masih melanjutkan program hamilnya, semoga diberikan kelancaran ya teman-teman, dan diberikan dilimpahkan banyak-banyak rezeki biar bisa terus program hamil, dan sampai akhirnya nanti bisa berhasil hamil ya teman-teman, amin aku mau sharing-sharing lagi nih teman-teman ini aku mau sharing tentang kegundahan aku yang PCOS jadi teman-teman mungkin ada sebagian yang mendapatkan video ini, atau ngeklik video ini karena dalam keadaan yang sama kayak aku alami saat aku PCOS ya sampai sekarang ini pun aku PCOS juga gitu teman-teman nah jadi mungkin sering ya teman-teman juga yang PCOS seperti aku gitu jadi aku itu sering nge-flag gitu teman-teman flag coklat gitu jadi aku mau cerita nih teman-teman ya saat aku parah-parahnya kena flag coklat ini dan sering banget nge-flag di luar masa haid itu saat-saat aku stress nih teman-teman jadi aku ingat banget waktu itu aku lagi skripsi kuliah waktu itu sekitar tahun 2000 aku 2006 masuk kuliah berarti sekitar tahun 2009an-2010an yang aku parah-parah banget nge-flag itu teman-teman jadi aku itu konskripsi kuliah terus juga rumah aku dari kampus itu sangatlah jauh dan aku bolak-balik gitu dan sepeda motor aku tuh sepeda motor pakai kopling yang ya bisa dibilang sih nggak seperti sepeda motor sekarang kan banyak metik ya enak gitu tinggal gas-gas doang dulu masih pakai yang pakai pakai kopling gitu pakai gigi gitu ya nah jadi aku tuh kecapean nih teman-teman aku tuh sering capek nanti kalau aku udah sampai rumah tuh aku nge-flag-flag coklat gitu aku tanya kan sama teman-teman aku teman-teman gitu juga nggak aku bilang gitu kan kata teman-teman kami sih nggak gitu teman-teman aku yang cewek gitu tapi ada juga yang bilang iya aku bisa juga kalau kecapean aku bisa kayak gitu gitu tapi kata dia tidak sesering aku gitu kalau aku kayak sering banget gitu teman-teman nge-flag terus tapi nggak nggak mens-mens gitu kan nah ternyata nih teman-teman saat aku tanya sama dokter kenapa sih kalaunya PCOS itu sering kayak nge-flag di luar masa haid terus haidnya juga ya gitulah ya teman-teman haidnya tuh jarang gitu kan jadi kata dokter aku kalau PCOS itu memang kan saat kita saat kita menstruasi itu kan ada penebalan rahim nih teman-teman ada penebalan di rahim kita nanti kalau sudah masanya mens itu akan keluarkan akan luruh itu buat teman-teman yang menstruasinya normal nah tapi buat kita yang PCOS itu tuh menebal terus-menerus teman-teman tapi karena ada sesuatu hormon yang tidak seimbang membuat itu tuh nggak luruh gitu jadi dia menebal terus-menebal terus tapi nggak luruh-luruh gitu loh teman-teman nah mungkin apabila kita ada stres atau misalnya kayak aku tadi kebanyakan naik motor gitu terus juga kata dokter kan kalau misalnya PCOS ini karena dia menstruasinya tadi kurang teratur tadi jadi bisa juga ada pula sisa-sisa dari mens yang terdahulu gitu bisa juga katanya badan itu loh benar-benar berefek ke badan teman-teman jadi kalau misalnya aku nih mensnya tuh benar-benar banyak gitu ya seperti mens normal yang 4 hari terus selesai kan gitu itu badan tuh enak banget tapi kalau misalnya ngeflek-ngeflek kayak gitu aduh badan tuh sakit banget teman-teman kalau yang kayak ngeflek-ngeflek doang gitu tapi nggak mens-mens 2 bulan, 3 bulan gitu ke badan gitu sakit banget badan aku juga nah makanya kalau untuk PCOS nih teman-teman dia memang memerlukan treatment dimana kita ada baiknya itu menyeimbangkan juga dengan obat-obatan hormonal gitu nah makanya nih teman-teman untuk teman-teman yang ingin hamil ya dengan keadaan yang demikian itu emang agak susah buat hamil karena menstruasinya tidak teratur tentu aja dia un-ovulasi ya tidak ovulasi gitu nah gimana caranya bisa hamil kalau nggak ovulasi kan gitu makanya kalau buat teman-teman yang PCOS sendiri disarankan sama dokter buat treatment treatment hormonnya jadi dilakukan dilakukan lah treatment agar bisa menstruasinya tuh teratur dulu 2-3 bulan gitu nanti dikasih lah obat-obat hormonal nah karena aku PCOS ya dan juga aku pakai terapi promil pil KB itu ternyata treatment yang cukup membantu untuk bisa hamil teman-teman jadi buat PCOS buat teman-teman yang PCOS pengen hamil tubanya patent sel sperma suami teman-teman bagus mungkin bisa dicoba untuk promil pil KB teman-teman untuk di awal-awal siapa tahu setelah menstruasinya bagus metabolisme tubuhnya bagus semuanya bagus gitu kita ovulasi lalu juga jadwal berhubungan yang tepat bisa membuahkan kehamilan secara alami walaupun teman-teman PCOS atau misalnya ini ada anak-anak SMA yang nonton kok kenapa ya aku tuh sering nge-flag terus hamilnya eh kok hamil aku sering nge-flag tapi kok mensnya juga jarang-jarang gitu mungkin bisa aja diajak orang tuanya ke dokter untuk mengetahui bagaimana sih keadaan dari diri kita gitu apakah memang terdiagnosis PCOS gitu agar nanti treatmentnya bisa lebih dini dari dokter mungkin nanti akan dikasih obat-obatan agar menstruasinya bisa teratur dan semoga kedepannya teratur terus gitu ya teman-teman jadi tadi aku bikin video ini cuman mau sharing aja kalau teman-teman flag coklat juga atau sering nge-flag kayak aku dan teman-teman PCOS ya memang begitulah umumnya teman-teman gak usah apa ya gak usah worry karena yaudah memang kayak gitu tadi karena ada hormon kita yang kurang seimbang hingga peluruhan itu tidak sempurna gitu teman-teman jadi sudah gitu aja teman-teman video sharingnya buat teman-teman yang juga punya cerita tentang nge-flag-nge-flag bisa cerita aja di bawah ya teman-teman oh iya teman-teman juga bisa kirim kalau misalnya teman-teman ada cerita berhasil hamilnya ke DM aku nanti aku bacain di Youtube ya teman-teman udah sampai disitu aja sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb